Informasi lain terkait pemilu, Saudara Komisi Pemilihan Umum terus mengenjarkan sosialisasi pelaksanaan pemilu tahun 2024. Kali ini, sosialisasi dikelar di Banda Aceh. Sosialisasi pemilu yang dilakukan yakni soal penggunaan dan uji coba sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Sirekap nantinya sekaligus untuk mempublikasikan hasil penghitungan suara pemilu. Sosialisasi turut dihadiri oleh perwakilan KPU Pusat dan KPU dari sejumlah provinsi. Saudara Indonesia Corruption Watch atau ICW melayangkan surat kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. ICW meminta untuk membuka rincian data 110 juta pengguna media sosial yang ia klaim menyatakan mendukung penundaan pemilu 2024. ICW juga mempertanyakan tugas Menko Marves untuk berbicara mengenai politik atau pemilu. Rasmi mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Saudara Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan pemilu tahun 2024. sebab kalau kita berbicara soal penundaan pemilu sudah jelas dalam konstitusi kita pergantian presiden 5 tahun sekali dan tidak ada urgensi satu pun untuk menunda pemilu tersebut.